Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke gimana teman-teman udah mulai kerasa ya di awal tahun ini biaya admin udah pada naik untuk di beberapa marketplace nah pasti teman-teman yang udah mulai recap penjualan ini udah kerasa ya jadi untuk beberapa produk yang profitnya agak mepet ya bukannya untung malah jadi minus nah makanya buat teman-teman ini perlu strategi juga buat jualan di marketplace biar tetep cuan ya soalnya gak bisa cuman sekedar naikkan harga produk apalagi kalau kalian udah punya customer yang udah langganan itu pasti kalian akan dapet komplain kalau harganya udah naik walaupun alasannya karena ngikuti biaya admin yang naik oke makanya seru juga ya kalau mau bahas tentang biaya admin ya nanti akan saya bahas beberapa biaya admin di marketplace nanti bisa buat jadi referensi teman-teman mau jualan di marketplace yang mana dan strateginya seperti apa oke sebelum bicarakan tentang biaya admin di marketplace itu kalian perlu pahami dulu jadi kalau perhitungan biaya admin ya di marketplace itu dibagi per kategori produk pembagian kategori produk ini kalau di marketplace dibagi berdasarkan nilai barangnya ya sebagai contoh di kategori 1 itu biasanya barang yang harganya murah sebagai contoh untuk pemisahan kategori misalnya untuk kategori 1 ini buat jualan kategori handphone nah itu yang kategori 1 itu biasanya barang-barang yang murah sifatnya seperti casing handphone, headset, charger seperti itu ya jadi sekedar aksesoris yang harganya gak terlalu mahal nah untuk kategori yang 5 itu biasanya harga handphone-nya sendiri jadi unit handphone-nya jadi pemisahan kategori barang itu berdasarkan nilai atau harga barangnya nah biar lebih jelas ini saya tunjukkan untuk di Shopee dulu untuk biaya adminnya jadi kalau di Shopee itu dibagi jadi 4 kategori seller yang pertama itu non-star terus ada lagi yang star ada star plus sama satu lagi Shopee Mall oke itu perhitungan adminnya ya ini ada 5 kategori juga ABCDE kalau di Shopee jadi ini paling rendah 2,8 dan penting untuk 5 ini untuk yang non-star sedangkan untuk star seller ini mulai dari 3,3% sampai 5,8% untuk biaya adminnya nah tapi ini belum sama biaya promo ya jadi di Shopee kan ada namanya cashback extra, gratis ongkir extra itu ada biaya layanannya sendiri jadi disini ya untuk biaya layanan di gratis ongkir extra Shopee itu antara 4 sampai 5% jadi nanti ditambahkan terus ada lagi untuk biaya layanan untuk cashback extra kalau ini besarannya untuk layanan dasarnya 2% terus kalau biaya finalnya itu 1,4% oke jadi nanti ditambahkan ya harga asli setelah didiskon terus ditambah biaya layanan gratis ongkir extra atau cashback extra jadi kalau dihitung kasarannya kalau kalian jualan barang harga 100 ribu itu bisa kena biaya sekitar 3.300 hingga 4.700 dan kalau kalian ikut program gratis ongkir extra atau free shipping ini kalian bisa kena sekitar 8.700 nanti untuk biaya admin per transaksinya oke lanjut ya ke marketplace selanjutnya yaitu Tokopedia di Tokopedia juga sama dibagi 5 kategori produk terus untuk jenis akunnya ini ada 3 jenis ya ada yang reguler terus ada Power Marjan sama Power Marjan Pro untuk biaya adminnya dari mulai 1% sampai tertinggi itu 4.5% dan ada biaya tambahan lagi sama dengan sebelumnya ya jadi kalau kalian ikut program free shipping atau program gratis ongkir maka biaya yang akan ditambahkan itu 4% untuk semua kategori produk sehingga totalnya itu menjadi 5.8 hingga 8.5% oke untuk simulasi perhitungan kasarnya jadi kalau kalian ada penjualan seharga 100 ribu nanti ada biaya admin sebesar 1.800 sampai 4.500 terus kalau kalian ikut program tambahan free shipping itu nanti jadi 5.800 sampai 8.500 untuk per transaksinya oke lanjut ke marketplace Lazada jadi kalau di Lazada itu dibagi 3 jenis seller ada seller biasa super seller sama last mall nah untuk payment fee nya itu 1.82% berlaku di semua jenis tipe seller ya disini dan ini di semua kategori juga sama jadi termasuk paling murah untuk di Lazada ini untuk biaya payment fee nya oke untuk angka biaya transaksi ini masih belum ditambahkan dengan komisen fee sama super seller fee nya oke dan kalau ditotalkan ya ini dari biaya super seller ini yang masih termasuk termurah antara 2.12 hingga 3.17 biaya ini jadi lebih murah dibanding e-commerce yang lain apalagi ditambah free shipping program nya di Lazada kalau super seller itu free shipping nya cuma 3% untuk biaya admin nya kalau di marketplace lain untuk biaya promo gratis ongkir lebih gede ya antara 4%an apalagi kalian bisa jadi super seller ini cuma 3% untuk biaya free shipping nya jadi kalau dihitung dengan transaksi senilai 100 ribu kalian perlu bayar admin fee nya 1.800 sampai 3.000 rupiah kalau ditambah biaya program free shipping jadi sekitar 4.800 sampai 6.100 rupiah termasuk murah kan jadi kalian bisa jadi solusi nih jualan di Lazada untuk cari tempat jualan yang admin nya gak terlalu tinggi nah udah tau kan perbedaan biaya admin dari tiap marketplace kalau kalian mau buka toko dari beberapa marketplace tadi masih yang paling murah dari Lazada jadi gak terlalu memberatkan untuk para seller nah ini saatnya kalian mulai jeli untuk memilih marketplace tempat kalian jualan buat bisa dukung bisnis online kalian oke buat yang belum daftar di Lazada untuk link pendaftarnya udah saya letakkan di bio nanti atau saya tulis di bagian layar ini oke sekian video kali ini semoga bermanfaat sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh